Halo Halo semua ketemu lagi di Agunga channel kali ini kita akan memasang water coolant level sensor untuk pujo 406 pujo 406 yang bensin terutama di Indonesia belum dilengkapi dengan water coolant level sensor jadi kalau misalnya air di bawah level minimum kita enggak tahu kalau kita enggak melakukan pengecekan manual yaitu buka-tutup tabung reservoir coolant radiator pada instrumen cluster sebenarnya sudah ada indikator water levelnya tetapi belum difungsikan pertama yang dilakukan adalah mencari jalur untuk indikator water level di instrumen langsung cluster selamat menikmati untuk mencari jalurnya saya menggunakan ometer dari bolam indikator cek ke masing-masing pin pada soket instrumen cluster ini water level sensornya saya menggunakan water level sensor seperti ini water level sensor 3 pin kita lakukan pengecekan atau pengukuran pada masing-masing pin untuk menentukan mana positif, negatif dan yang jalur ke indikator instrumen cluster selamat menikmati kemudian tes dengan voltmeter posisi 20 volt karena menggunakan power 12 volt kemudian nanti kita uji coba juga menggunakan air dan juga bolam atau tes pen 12 volt selamat menikmati jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Agunga Channel selamat menikmati nah ini kita coba sambungkan tes pen ke positif dan negatif langsung maka dia akan menyala terus kalau kita sambungkan pin yang arah instrumen cluster apabila ujung water level sensor kerendam maka lampu akan mati sebaliknya jika tidak kerendam maka lampu akan menyala kemudian untuk pemasangannya power 12 volt nanti ambil dari jalur ecu 12 volt kemudian untuk pemasangannya power 12 volt nanti ambil dari jalur ecu 12 volt kemudian ke ground ke body dan satu lagi satu jalur ke indikator instrumen cluster pada soket water level sensor 3 pin ketiganya digunakan sekarang kita coba di pushon 406 apakah berfungsi dengan baik oke berfungsi dengan baik tetapi kendalanya adalah tabung reservoir bawaan pushon 406 tidak ada lubang untuk water level sensor ini kemudian kenapa saya memasang seperti ini karena menurut saya penting mungkin kalau pengecekan rutin bisa aja buka tutup reservoir water coolant radiator ada beberapa kasus pada saat kondisi jalan ada kebocoran pada sistem pendingin ketika indikator overheat menyala air sudah habis dan head melengkung nah ini harusnya disini lubang untuk water level sensor solusinya adalah mengganti tabung yang sudah tersedia untuk water level sensor ini saya beli tabung reservoir yang sudah ada untuk water level sensor tetapi model tutupnya saya memilih yang bukan ulir ya jadi kayak punya D8 nah apabila coolant sudah di bawah minimum artinya ujung water level sensor sudah tidak kerendam makanya nanti akan menyala pada indikator instrument cluster sebelum air radiator benar-benar habis hasilnya seperti ini setelah terpasang apabila ada pertanyaan seputar konten video ini silahkan like dan komentar di bawah ya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.